Ketum PSSI Erick Thohir memberikan jawaban soal desakan masyarakat agar Indonesia keluar dari AFF Menurut Eto, PSSI sama sekali tak berpikir untuk keluar dari AFF Eto hanya meminta agar jadwal liga disesuaikan dulu Agar saat ada gelaran timnas bukan pada saat pertengahan kompetisi Jadi intinya Eto ini minta liga ini diubah lagi Dan diatur lagi mulai kick off dan selesainya Itu kan dorongan daripada sahabat, supporter dan publik Tetapi kalau kami di PSSI Kita yang ingin pasti mensinkronisasi jadwal timnas dan liga dan internasional Bila mana kita merasa jumlah pemain kita tidak cukup dan juga jadwalnya terlalu padat Ya bukan tidak mungkin kita kurangi pertandingan yang tidak sesuai kalender FIFA Tapi ya kembali lagi ini masih terlalu dini ujar Erick Thohir yang kami kutip dari bolasport.com Oke kami jelaskan ya maksud Erick Thohir disini Eto itu inginnya itu jadwal liga ini tuh ngikutin jadwal liga dunia Dimana kalau liga dunia itu kick offnya kan Agustus Desember itu pertengahan Dan jendela transfer itu Januari dan selesainya itu Maret Jadi otomatis kalau ngikutin jadwal liga dunia kan gak bentrok dengan jadwal timnas Ya kayak di negara-negara lain Sebab biasanya gelaran timnas itu kan digelarnya pas masa liga jeda Kecuali kualifikasi pelea dunia ataupun FIFA Match Day Itu di pertengahan liga dan liga pasti di stop Dan dilanjutkan lagi kalau gelaran kalender FIFA ini udah kelar Itu kalau di liga-liga dunia ya Nah tapi kan AFF ini beda AFF gak ngikutin FIFA Mereka mah seenaknya bikin kompetisi Sebab AFF mah gak peduli biarpun ada liga atau enggak tuh di negara tersebut Nah makanya kalau kata Erick Thohir Kalaupun seandainya gelaran yang bukan agenda FIFA ini berbentrokan dengan liga Seperti AFF, SEA Games, dan ASEAN Games Ya kemungkinan Indonesia gak ikut gelaran AFF Intinya Eto tetap gak mau kehilangan pundi-pundi uang dari AFF Otomatis kalau Indonesia keluar dari AFF Indonesia gak bisa ikut jadi anggota AFF lagi Sementara Indonesia itu bagian dari ASEAN Ya ini balik lagi ke pemerintah juga sih Pemerintah tentu gak akan izinkan PSS ini keluar dari AFF Kita ambil contoh Singapura aja Singapura itu sempat ingin keluar dari AFF Tapi dilarang oleh pemerintahnya Nah akhirnya Singapura ini cuma absen di gelaran AFF Jadi memang Menurut kami wacana keluar dari AFF ini tuh cukup rumit Apalagi jika menyeret masalah politik negara Dan tentu kita tahu Eto adalah seorang pebisnis Uang sekecil apapun berarti banget bagi pebisnis itu Kalau pendapat kami pribadi Betul benahi dulu liganya Sesuaikan dengan jadwal liga di belahan dunia lain Usahakan kick off dan selesainya itu pas Dengan liga di belahan dunia Caranya Ya jangan terlalu banyak drama Jangan terlalu banyak pertandingan yang ditunda Gara-gara gak dapat izin Atau gara-gara venue dipakai konser Ataupun venuenya dipakai kegiatan politik Kalau udah tertata rapi Terus AFF ini bikin gelaran Dan kita lihat apakah di negara lain kirim peserta atau enggak Kalau negara lain kirimkan peserta Kenapa Indonesia gak bisa Kan sama-sama liganya juga dimulainya kebarengan Nah kalau sekarang ya Pasti bentrok sama liga lah Uang di negara lain belum ada liga Di Indonesia lagi tengah-tengahnya liga Nah ini harus dibenahi juga Jika nanti kalau liganya udah dibenahi Ternyata masih banyak kecurangan dari AFF Ini perlu pemerintah pun turun tangan Sebab pemerintah yang larang Indonesia keluar dari AFF Berarti pemerintah pun harus ikut protes pada AFF Gitu aja sih Pemerintah juga salah Larang PSSI keluar dari AFF Tapi giliran timnas dicurangi Pada diem-diem bye Yowes Angel Oke sebelum kita ke Liga 1 Kita ke Liga 2 dulu kali ya Ini Liga 2 kan akan rencananya tuh Kick off tanggal 10 September nih Tapi FIFA bisa saja kemungkinan akan ngasih kartu kuning loh Kenapa ya Sebab ternyata masih banyak klub Liga 2 Yang tercatat masih nunggak gaji pemain musim lalu Ada tim mana aja sih Yang pertama ada Gresik United Punya tunggakan gaji tuh kurang lebih 380 juta Pada 27 pemain Yang kedua Persijab Jepara Punya tunggakan gaji kurang lebih 20 juta Pada 1 pemain Yang ketiga Kalteng Putra Punya tunggakan gaji kurang lebih 653 juta Pada 19 pemain Yang keempat PSMS Medan punya tunggakan gaji kurang lebih 127 juta pada 2 pemain Yang kelima PSPS Riau punya tunggakan gaji kurang lebih 1,5 miliar rupiah pada 26 pemain Yang keenam Persiraja Banda Aceh punya tunggakan gaji kurang lebih 388 juta pada 20 pemain Yang ketujuh Semen Padang punya tunggakan gaji kurang lebih 93 juta pada 1 pemain Yang kedelapan Persikab Kabupaten Bandung punya tunggakan gaji 1,3 miliar pada 16 pemain Dan yang kesembilan ada PSKC Cimahi punya tunggakan gaji kurang lebih 875 juta pada 26 pemain Jadi total hutang tunggakan gaji klub-klub Liga 2 itu sekitar 5,5 miliar rupiah Nah data ini diterbitkan oleh APPI Dan APPI meminta sebelum kick off para klub yang punya tunggakan gaji sudah melunasi tunggakan gaji ini Sebab jika tidak masalah ini akan dibawa ke FIFA dan Liga 2 bisa saja di stop total Sebab ini melanggar finansial fairway FIFA dan ini salah satu syarat sebuah Liga itu tak bisa dijalankan Nah gimana nih kalau klub-klub ini nggak bisa bayar tunggakan gaji Nah Liga 2 bisa gagal maning son Kalau ditanya gimana sih bang kok klub-klub Liga 2 bisa nunggak gaji ke pemain gitu Aduh panjang kalau kami jelaskan mah nggak bakalan cukup 1 jam kalau kami jelaskan Sebab ribet dan banyak faktornya Intinya ini mencerminkan pengelolaan kompetisi kita oleh PSSI ini masih jauh dari kata profesional Jadi lebih tepatnya masih mirip atau kayak Liga Tarkam Klub pinjam duit ke donatur buat bayi operasional Tapi klub nggak dapat memasukkan dari sponsor minim, dari penghasilan klub juga minim yang akhirnya nombok Inilah penyebab utama klub punya utang dan nunggak gaji Di sini memang betul apa yang dikatakan Eric Thohir Tiap Liga itu harus dipegang oleh operatornya sendiri Liga 1 dipegang operator sendiri Liga 2 operatornya sendiri Liga 3 juga operatornya sendiri Supaya si operator ini bisa memanajemen Liga tersebut Ya kalau sekarang Liga 1, Liga 2, Liga 3 semuanya dipegang oleh LIB Sementara LIB itu cuma dapat duit dari klub Liga 1 Sebab LIB punyanya Liga 1 Ya susah Pokoknya mari weh sepak bola Wakandama Kita lanjut ke Liga 1 Liga 1 Sabtu ini bakal menjadi pertandingan yang ditunggu di Malaysia di Liga ketika Persija melawan Persib Laga bertajuk derby Indonesia ini dinilai menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tulis makan bola Bahkan sebuah media harian Tiongkok yang bernama The Chinese Project pun memposting laga ini dengan menuliskan Inilah sebabnya Persija dan Persib tidak akan pernah terdegradasi Sebab PSSI akan kehilangan uang besar jika dua tim ini tidak ada di Liga Pertandingan besar sekelas El Clasico Spanyol Artinya apa? Berbanggalah kalian para pendukung Persib dan Persija sebab berada di posisi berapapun tim kalian di Liga dipastikan tim kalian tak akan terdegradasi Sebab dua tim ini memang nampaknya dilarang terdegradasi Ya iyalah sebab jika salah satu dari dua tim ini didegradasi Hancur PSSI Hancur dari segi pemasukan Sebab laga Persib dan Persija ini bukan cuma disaksikan di Indonesia Tapi hampir di seluruh dunia Ini cuan yang luar biasa bagi PSSI Yang kedua hancur dari segi pamor Jelas jika salah satu dari dua tim ini didegradasi Pamor Liga 1 akan redup Sebab tak akan ada lagi yang namanya derby Indonesia Dan tentu mata dunia pun akan semakin tertutup pada sepak bola Indonesia Nah udah pada tau dong Kalau Persija dan Persib ini adalah dua tim penyumbang utama pundi-pundi uang PSSI Tapi kok kenapa ya dua tim ini selalu dirugikan oleh PSSI? Denda-denda yang aneh, larangan inilah, larangan itulah, digembosi timnya lah Kalau udah kayak gini, julukan apa yang tepat buat PSSI? Silahkan komen sendiri Amir Hamzah Siapa dia? Amir Hamzah adalah striker berusia 24 tahun asal Lebak, Banten Yang kini jadi buah bibir Tapi bukan di Indonesia Amir Hamzah justru jadi buah bibir di Liga Brunei Sebab pemain ini mampu bersaing di jajaran top scroll Liga Brunei Dengan 10 gol dari 11 laga dan 10 asis di klub Rimba Star FC Di Liga Indonesia sendiri, Amir pernah bergabung dengan dua tim asal Banten Yaitu Perserang dan juga Persikota Tanggerang Tapi Amir jarang dapat kesempatan dan akhirnya memilih merantau ke Brunei Di sana, selain gaji Amir naik dua kali lipat yang didapat di Indonesia Amir pun ditawari fasilitas yang mewah dan ditawari untuk menjadi warga negara Brunei Darussalam Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Mungkin akan banyak yang bilang, ah ini karena Liga Brunei itu gak seketat Liga kita aja Makanya dia bisa unjuk gigi Ya mungkin itu gak salah Tapi di sini kita bisa berikan contoh Sebenarnya pemain Indonesia itu gak kalah hebat Pemain kita itu cuma perlu dikasih waktu bermain yang banyak dan disiplin Itu aja sih Kita ambil contoh di Liga Indonesia Seperti Wil dan Ramdhani Di Persib dia melempem karena jarang dipakai Giliran diambil Persita jadi gacor sebab dipasang terus Sekarang diambil Persebaya melempem lagi sebab jarang dipakai Kenapa jarang dipakai? Sebab klub-klub Liga kita ini terlalu bergantung pada pemain asing Jadi ketika pemain lokal ini turun atau bermain Mereka ini ada rasa minder Dan takut salah apalagi kalau dibanding-bandingkan dengan pemain asing Yaudah deh don deh mentar para pemain kita Ya satu-satunya cara agar bisa tahu apakah Amir Hamzah ini bagus beneran apa enggak PSSI silahkan tarik aja ke timnas Dan kita akan lihat nih apakah bisa sebagus di klubnya apa enggak Ya gitu aja Dari Persebaya Ini ada bonek yang lagi sakit hati sama Aji Santoso Emang kenapa? Jadi dulu waktu Aji Santoso di Persebaya Aji Santoso pernah bilang Sekali lagi saya tidak marah itu pilihannya pemain yang keluar Saya tidak ada masalah dan saya sudah move on sama sekali saya tidak puan Ya kita lihat aja nanti apakah bisa dia menanti bisa mendapatkan prestasi secara individu maupun tim seperti di Persebaya Sekarang ketika Aji Santoso keluar dari Persebaya Hal ini justru menimpa Aji Santoso sendiri Dua laga beruntun Aji Keok setelah latih Persikabo Jelas membuat war bonek ini mengatakan Aji Santoso terkena kutukan dirinya sendiri Dan terkena sial dirinya sendiri Ya kira-kira itulah perkataan war bonek ini Belum lagi saat Aji Santoso ini ngotot Tidak mau rekrut David Da Silva lagi sebelum David Da Silva ke Persik Dan lebih memilih mencari striker lain yang ternyata zonk di Persebaya Begitu juga dengan membuang 80% sekuat Persebaya di musim 2021 lalu Yang akhirnya Persebaya pun sehingga sekarang tidak juga berprestasi Maka setelah Aji Santoso keluar dari Persebaya Para bonek berharap manajemen rekrut para pemain yang sempat ditolak Aji Santoso Seperti David Da Silva, Irvan Jaya, Osvaldo Hai, Mahmud Eid, dan lain-lain Terima kasih telah menonton!